Intro Pemirsa Jejalan Polsek Seririd melakukan penangkapan terhadap 5 pelaku pembalakan liar ilegal logging di kawasan hutan negara Grok Gak, Buleleng. Kelima pelaku diamankan saat akan mengantar kayu hasil pembalakan liar tersebut kepada pembeli di kawasan Temukus, Kecamatan Seririd. Kelima tersangka yakni Putu Astana, 48 tahun, Komang Martana, usia 46 tahun, Edi Soehartono, usia 50 tahun, Heru Wahyudi, usia 52 tahun, dan Sodikin, usia 53 tahun, tak berkomentar banyak saat digelandang jajaran Polres Seririd. Kelima tersangka ini diamankan lantaran melakukan aksi pembalakan liar di kawasan hutan negara. Kelima tersangka ini memiliki peranan yang berbeda. Ada sebagai penebang, penjual, penghubung, dan pengangkut. Kapolsek Seririd, Kompol Gede Juli menjelaskan, petugas melakukan pengadangan terhadap kendaraan pick-up jenis L300 di kawasan desa Tangguisil Seririd, yang diduga telah mengangkut kayu hasil hutan jenis Sonekeling yang diangkut dari wilayah barat di Kecamatan Geroga menuju wilayah Kecamatan Banjar melalui wilayah Seririd tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Pembangkan oleh Saudara Sudikin Dari sana kami kembangkan itu terjadi pada hari Rabu terus hari Kamis Dinihari kami kembangkan kami kembangkan dari hulu kami kejar dan kami sidik dan proses itu penebangnya dan juga penebangnya pengangkut juga kami proses terus pembeli juga kami proses intinya Bores Bulele tidak main-main dalam penegakan hukum di Legalogeng khususnya supaya lingkungan hutan di Bali tidak rusak. Sementara itu, salah satu yang berperan sebagai penebang kayu berdalih melakukan aksinya tersebut lantaran kayu-kayu sudah dalam kondisi mati. Pihaknya berinisiatif melakukan pemotongan dengan alat seadanya dan dijual kepada pembeli seharga 3 juta rupiah. Kemudian penghubung menjual kayu tersebut kepada pembeli seharga 9 juta rupiah. Pembang-pembang itu sedek apa ya? Tidak lama Pak ya? Tidak, baru. Baru kapan? Baru ini saja, Baru? Tidak, baru ini saja. Itu berapa dihargai Pak? Baru ini saja sudah seluas 50 area gitu? Tidak, punya awenan sekitar 50 area. Mungkin kayu yang dikembang itu di lahan itu? Iya. Bukan nembang itu. Yang sudah nembang-dumbang itu bisa saya potong, yang sudah dimakan rayak. Itu berapa dihargai Pak? Semua itu saya dikasih uang. 5 tersangka disangkakan melanggar pasal 87 ayat 1 huruf C, ya pasal 12 huruf M, Undang-Undang RI nomor 18 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Komang Yudha, Bali TV dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.